Pembuatan Pupuk Organik Pembuatan 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 Pembu dikirim di tujuh provinsi yang ada di Indonesia. Ripkayup juga mengajak sejumlah petani baik dari Kabupaten Maros, Pangkep, Boneh, dan juga Sidrap untuk memproduksi pupuk organik. Meski membuat pupuk organik, namun ayah tiga orang anak ini tak melupakan tugas utamanya sebagai abdi negara di Korps BIMO. Hal ini lantas mendapatkan dukungan dari Korps BIMO sebagai bentuk dedikasi pada masyarakat petani untuk mendukung pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Melakukan sosialisasi tingkat provinsi dan saat itu juga kami menetapkan SOP-nya perusahaan bagaimana sistem pemasaran membentuk distributor, bagaimana membentuk sub-agen atau pengencer. Sehingga berjalan waktu ya syukurlah kita juga lab ketiganya itu dari kebetulan standar seorganis nasional itu yang diharapkan di Indonesia itu harus 15 persen. Syukurlah kami juga lab terakhirnya tahun 2018 pencapaian hasil labnya 28 persen. Bagi Brip Kayu selain ikut melestarikan lingkungan pengembangan pupuk organik juga meningkatkan pendapatan petani mengangkat derajat petani serta pembangunan pertanian dapat saling berkelanjutan. Ramah Pratama Kompas TV Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!